Pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Papua diwarnai dengan kehadiran kelompok kriminal separatis bersenjata di sekitar Pegunungan Kabupaten Mimika. Tercatat 4 distrik di Mimika sebagai daerah rawan. Pasukan TNI terus melakukan patroli udara di wilayah Pegunungan Kabupaten Mimika, Papua. Patroli udara dilakukan setelah terindikasi adanya gangguan kelompok bersenjata kriminal pada pelaksanaan pemilihan 2019. Sedikitnya 4 distrik di Kabupaten Mimika masuk dalam kategori rawan. Tepatnya di wilayah kampung Ugliba, mereka membawa persenjataan. Namun sampai saat ini, kita masih berupaya untuk mengidentifikasi ini kelompoknya siapa, bergerak dari mana ke mana, dan motifnya apa. Apakah mereka akan melakukan gangguan terhadap pos TNI, pos TNI Polri, atau untuk memboykot pelaksanaan pemilihan pemilu ini. Artinya untuk memboykot proses distribusi logis. Untuk mempelancar distribusi logistik pemilu, pasukan TNI melakukannya melalui udara. Dari Papua, Timika, Nathan Making, Ainews melaporkan.